Banyak cara dilakukan untuk memecah kejenuhan dan menghibur anak-anak yang sedang belajar di rumah. Seorang warga asal Cimahi yang tergabung dalam komunitas Necis menghibur anak-anak melalui media sosial dan berinteraksi menggunakan video call. Wabah virus corona atau COVID-19 membuat berkurangnya aktivitas di luar ruangan. Sekolah pun sudah hampir tiga minggu menerapkan sistem pembelajaran online. Untuk mengobati rasa bosan para bocah selagi menghabiskan hari-harinya di rumah, komunitas Nyentrik Bandung Cimahi Sauyunen atau Necis menyuguhkan hiburan badut bagi anak-anak melalui media sosial. Hendayana, seorang warga asal kota Cimahi ini berdandan dan mengenakan pakaian badut layaknya badut pada umumnya. Ia beraksi melalui berbagai media sosial. Hal tersebut dilakukan Hendayana untuk menghibur anak-anak saat belajar di rumah agar terhindar dari kejenuhan. Dalam aksinya, Hendayana menyuguhkan dongeng-dongeng, sulap tebak-tebakan, juga bernyanyi. Tak disangka, anak-anak antusias menyaksikan aksi Hendayana meski tidak secara langsung. Kayaknya warna apa? Responnya, yang saya lucu itu saya ajak anak saya untuk show di depan, streaming lewat Facebook. Setelah berjalan, ternyata tetangga-tetangga ikut. Pada lihat di pinggir, dari situ mulai saya terasa bahwa betul, sekarang ini kondisi seperti ini, mereka butuh hiburan. Sebelum kita video call, kita tanya sama orang tua, kebiasaan anak itu seperti apa, bla 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 bla. Dan baru kita setelah video call, kita punya peluru untuk memberikan nasihat kepada anak. Harus seperti ini, harus seperti ini. Profesi para anggota komunitas necis kebanyakan sebagai badut yang sering tampil di acara ulang tahun. Namun akibat pandemi corona, mereka menghentikan sementara segala kegiatan karena adanya pelarangan pengumpulan massa.